Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat siang ketemu lagi dengan saya yang sopian di channel webcom TV atau di channel webcom.co.id di video kali ini saya akan sharing menambahkan Google Analytics ke login page nah Google Analytics itu seperti ini di sini ada saya memasang Google Analytics di blog saya yaitu webcom.co.id jadi di sini kita bisa melihat statistik penggunaan atau yang mengakses blog atau website nah seperti ini contohnya di sini ada beberapa orang yang sedang online kemudian halaman apa saja yang sedang diakses kita bisa melihatnya di Google Analytics nah seperti ini contohnya di Google Analytics ini juga kita bisa melihat informasi lain misalnya location lokasi mana saja yang mengakses website atau blog ini kemudian seperti ini seperti ini contohnya event kemudian di audiens nah disini ada informasi pegview atau halaman yang dibuka kemudian ada juga browser yang dipakai oke oleh klien kita bisa melihatnya di Google Analytics ini nah disini terlihat ada jenis browser yang digunakan oleh klien atau yang mengakses blog saya di sini ada jenis-jenis browsernya kemudian nah seperti ini contohnya ada pengguna tablet desktop dan mobile nah bagaimana Google Analytics ini akan saya pasang di halaman login page jadi cukup mudah sekali untuk memasang Google Analytics jadi kita tinggal menambahkan saja sebuah skrip untuk tracking halaman login page oke untuk membuat akun Google Analytics ini karena Google Analytics ini salah satu produk Google jadi kita buat dengan menggunakan email aktif dengan alamat analitik google.com coba saya mulai dari awal dengan menggunakan email yang lain nah kita terlebih dahulu masuk ke email kemudian buka halaman analitik google.com lalu buat akun secara gratis misalnya login page kemudian selanjutnya kemudian pilih web karena ini berbentuk halaman website jadi pilih web kemudian berikutnya kemudian disini nama situs misalnya login hotspot labcom kemudian alamat alamat url ini bisa kalian gunakan coba saya login dulu ke IP ke IP hotspot kemudian server profil disini ada dns name kalian bisa menggunakan dns name ini ditambahkan di url situs seperti ini untuk kategori silahkan isi sembarang saja kemudian untuk zona saya coba zona Indonesia kemudian buat lalu checklist disini juga checklist kemudian saya setuju oke simpan saja nah disini akan muncul script id pelacakan ini scriptnya nah scriptnya script ini itu kalian simpan atau tempel di halaman login page caranya coba saya pindahkan dulu halaman login page nya ada di menu file disini nah ini kalian drag lalu simpan di desktop atau di folder lain saya coba di desktop saja biar mudah kemudian lepas maka akan login page ini akan ter upload atau tersimpan nah login page ini akan tersimpan di desktop kemudian kalian edit bisa menggunakan notepad plus plus saya menggunakan notepad plus plus kemudian klik kanan lalu edit lalu edit with notepad plus plus nah script ini script dari google analytics ini disini ada keterangan ini adalah kode pelacakan tag situs global nah kalian bisa simpan di tag head jadi sebelum sesudah tag head atau header nah di login page kalian cari tag head nah ini dia jadi simpan di sebelum diantara tag head ini seperti ini kemudian save kemudian kalian juga bisa menambahkan ke halaman lain misalnya halaman login simpan di antara tag head kemudian halaman logout juga bisa disini kemudian halaman status simpan di simpan di lalu save nah jika telah selesai kalian upload lagi halaman login page ini atau halaman yang telah diedit saja yaitu halaman login login logout status ada empat kalian drag lalu simpan di folder hotspot di folder yang tadi kalian upload atau download disini lalu lepas maka file yang telah diedit tadi akan ter-replace atau diganti dengan file yang baru itu nah setelah ini kita tinggal tes saja apakah ketika membuka halaman login page dia akan masuk ke atau di tracking dengan menggunakan Google Analytics nah kemudian disini ada domain www google tag manager ini domainnya nah domain ini itu kita harus bypass atau tambahkan ke IP binding caranya ke menu IP lalu hotspot kemudian cari Wallet Garden IP list disini tinggal tambahkan saja kemudian di dsthost yaitu tambahkan www google tag .com seperti ini dengan action accept jika telah selesai pilih apply lalu ok nah tujuan saya menambahkan domain ini ke Wallet Garden yaitu agar ketika user mengakses halaman login dia untuk domain ini tab mendapatkan akses internet oke terselesai selanjutnya saya akan coba ke halaman dashboard coba buka login page atau akses ke hotspot oke disini saya sudah membuka halaman login page nya disini akan terlihat ada sesi yang aktif yaitu cuma satu kemudian disini ada halaman yang sedang diaksesnya yaitu halaman login nah jadi seperti ini cara memasang Google Analytics ke login page jadi sebagai ee tracking halaman apa saja yang sedang diakses oleh klien oke disini terlihat dia sedang mengaktif halaman status kemudian di real time coba saya cek nah seperti ini kemudian di lokasi dia juga nampil lokasinya kemudian sumber traffic klik lalu nah ini judul halaman ya disini ada browser nah jadi kita bisa mengetahui browser apa saja yang sedang digunakan atau yang digunakan oleh klien kemudian OS apa saja yang digunakan oleh klien kemudian kemudian disini akan terlihat nama perangkatnya oh ini belum nampil ternyata oke seperti ini cara menambahkan Google Analytics ke halaman login page semoga bermanfaat saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih